Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Mr. Agus di pelajaran tematik. Hari ini Mr. Agus akan lanjutkan tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Temanya adalah menyayangi tumbuhan. Ada pun tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami tahap awal melakukan wawancara. Yang kedua, siswa dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Yang ketiga, siswa dapat memahami pola ragam hias pada kain batik. Yang keempat, siswa dapat memahami tugas dan peran anggota keluarga. Yang kelima, siswa dapat menggunakan kata tanya dalam melakukan wawancara. Kita masuk pada pembelajaran 1. Tahap awal dalam melakukan wawancara. Yang pertama adalah menentukan tema. Tema sangat membantu ketika kita melakukan wawancara. Jadi, dengan kita menentukan tema, berarti nanti kita akan menentukan apa dan siapa yang akan kita lakukan wawancara. Yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan. Ini juga sangat membantu ketika saat kita melakukan wawancara. Yang ketiga, pertanyaan. Pertanyaan ditulis menggunakan kata-kata baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ini Mr. Agus punya contoh. Ini daftar pertanyaan. Misalnya kita bertanya, siapa nama Bapak? Lalu, sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai pedagang? Ini temanya tentang seorang pedagang. Yang ketiga, bisa kita menanyakan mengapa Bapak memilih bekerja sebagai pedagang? Di mana biasanya Bapak berjualan? Pukul berapa biasanya Bapak mulai berjualan? Pukul berapa biasanya Bapak selesai berdagang? Barang apa saja yang Bapak dagangkan? Berapa modal Bapak untuk berdagang? Kira-kira berapa keuntungan yang Bapak dapatkan perharinya? Apakah hasil tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Siapa saja yang membantu Bapak untuk berdagang? Bagaimana cara Bapak untuk menarik perhatian pembeli? Apa yang Bapak lakukan agar pelanggan selalu merasa puas? Apa suka dan duka Bapak selama menjadi pedagang? Ini adalah beberapa contoh bagaimana daftar pertanyaan dapat dibuat berdasarkan tema yang kita tentukan. Temanya adalah seorang pedagang ini kata-katanya menggunakan kata-kata baku yang sudah disempurnakan. Kita akan masuk tentang menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Ini Mr. punya sebuah garis bilangan. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini garis bilangan cacah. Contoh misalnya ini adalah penjumlahan dari bilangan cacah. Misalnya 6 tambah 2. Ini dia mulai dari angka 0. Angka 0 itu adalah bilangan cacah. 6 berarti dia ke kanan. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, lalu tambah 2 berarti dia tambah 2. Karena tambah 2 itu berarti kan dia positif. Berarti dia melangkah maju lagi. 1, 2, ini dia di atas. Sampai di sini dia nanti melangkah lagi 2 langkah. Berarti 2 langkah ke kanan. Tambah 2. Sehingga dapat ditulis ini 6. 6 langkah ke depan ditambah. Dengan 2 langkah ke depannya lagi itu hasilnya adalah 8. Ini garis merah ini menentukan atau menunjukkan jawaban dari penjumlahan menggunakan garis bilangan. 6 tambah 2 sama dengan 8. Kita akan masuk pada ragam hias batik. Ini adalah contoh ragam hias batik yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman batik yang luar biasa banyaknya. Batik di setiap daerah memiliki ragam keunikan tersendiri. Benar. Di setiap daerah memiliki ragam atau keunikan batiknya masing-masing yang menentukan ciri dan corak tentang daerah tersebut. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Jadi ya ya. Di hias. Terus gambar dekoratif adalah gabungan dari beberapa motif. Seperti hewan, tumbuhan, manusia, ataupun awan. Semua dapat digabung menjadi sebuah gambar dekoratif. Kita masuk pada anggota inti dari sebuah keluarga. Tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Anggota inti dari sebuah keluarga di rumah itu terdiri dari yang pertama ayah, ibu, dan anak. Kalau anaknya satu ya berarti anaknya satu. Kalau anaknya dua berarti anaknya berarti anak-anak. Anak ini bebas ya. Ada yang punya anak satu, ada yang punya anak dua, ada yang punya anak tiga, dan seterusnya. Tugas ayah. Kita masuk pada tugas ayah. Tugas ayah adalah mencari nafkah bagi keluarga. Juga melindungi keluarga dari segala ancaman yang mengancam keluarga. Jadi, tugas keluarga itu memerintah dan membawa sebuah keluarga menjadi keluarga yang baik. Peran. Peran ayah itu adalah sebagai kepala keluarga. Tugas ibu. Tugas ibu adalah mengurus rumah tangga dari memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, dan mengurus anak-anak. Peran ibu. Peran ibu adalah penolong. Penolong yang sepadan buat si ayah. Atau penolong yang membantu ayah dalam mengurusi sebuah keluarga. Tugas anak adalah belajar dengan baik. Jadi, anak-anak di kelas tiga, baik tiga A, tiga B. Ingat, tugas kalian adalah belajar dengan baik supaya menjadi anak-anak yang berguna bagi dirimu sendiri, bagi keluarga, juga bagi bangsa dan negara. Nanti kalau kalian belajar dengan baik, nanti kalian akan membanggakan. Nanti kalian akan menjadi anak kebanggaan, kebanggaan diri sendiri, kebanggaan keluarga, kebanggaan bangsa dan negara. Terlebih menjadi kebanggaan buat Tuhan. Perannya, peran dari anak itu adalah bagian dari anggota keluarga. Kita akan masuk pada bagaimana menggunakan kata tanya dalam sebuah wawancara. Kata tanya dalam wawancara adalah, yang biasa dipakai itu adalah apa. Kata tanya di mana. Kata tanya kapan. Kata tanya siapa. Kata tanya mengapa. Kita akan masuk satu lagi. Kata tanya bagai mana. Kita akan masuk pada contoh. Ini mengapa. Ini mengapa, mengapa. Ini dia. Mengapa Bapak memilih bekerja sebagai pedagang. Ini contoh kata-kata tanya yang bisa kita sampaikan saat kita melakukan wawancara. Kita pakai kata tanya di mana. Di mana biasanya Bapak berjualan. Siapa. Siapa nama Bapak. Atau siapa nama Ibu. Siapa nama Ibu. Jadi kata tanya siapa dipakai di situ. Terus kata tanya kapan. Kapan waktu yang tepat untuk menjajakan. Oh ya ada kata tanya siapa lagi ya. Siapa saja yang membantu Bapak untuk berdagang. Itu juga bisa. Ini kata tanya siapa. Terus. Kata tanya bagaimana. Bagaimana cara Bapak untuk menarik perhatian pembeli. Kata tanya apa. Apa yang Bapak lakukan agar pelanggan selalu merasa puas. Kita akan masuk pada akhir dari kegiatan hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Dan terima kasih. Jangan lupa tetap rajin belajar. Dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih.